Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah baik teman-teman disini ya saya update lagi untuk Rere STB teman-teman Jadi ini untuk SR Edition ya Yang sebelumnya SR 7 saya update ke SR 8 teman-teman Nah baik beberapa pertanyaan di Facebook maupun di Youtube ya Sehubungan dengan AdGuar Home DHCP teman-teman Nah itu banyak yang gagal ya menginstall maupun berhasil terinstall Tapi gagal disetting teman-teman Maksudnya gagal menjadi DHCP ya Itu dikarenakan bukan sebenarnya dari softwarenya ya Bukan dari firmwarenya berhubung memang yang ini adalah firmware 21 ya 02.1 bukan 02.3 Tidak akan tetapi semua bisa sebenarnya teman-teman Cuman perlu saya tekankan kalau Rere STB yang tahu persis karakternya memang hanya saya ya Jadi saya tahu penyebabnya saya bisa mencari solusinya seperti itu teman-teman Nah jadi di kesempatan kali ini saya update untuk open class tentunya Karena memang sudah include open class ya kecuali password di versi SR ini teman-teman Saya sudah update open class ke versi 45.51 beta Dan tentunya settingan untuk kompatibel dengan AdGuar DHCP sudah saya setting juga teman-teman Jadi sebenarnya tinggal ganti akun saja sih Tinggal ganti akun maupun kalau ada pun formatnya jika berbeda dengan provider atau bug yang digunakan masing-masing Itu tinggal ganti saja ya format konfigurasinya teman-teman Jadi ini tinggal pakai ya Sudah disetting sedemikian rupa Baik di DHCP DNSnya juga Sudah disetting sedemikian rupa Jadi ini tinggal pakai sebenarnya teman-teman Jadi kalau masih ada yang gagal menggunakan AdGuar DHCP di firmware yang saya rilis Itu sebenarnya saya jadi heran ya kenapa bisa Semua sudah dipermudah teman-teman Nah selain daripada update dari open class tadi Saya juga update Eh bukan update ya Saya juga tambahkan untuk mulimiter teman-teman Nah di mulimiter ini passwordnya adalah Indonesia ya Sama dengan password loginnya Maksudnya sama dengan password login lucu teman-teman Nah ini juga banyak yang bermasalah ya Di versi-versi sebelumnya banyak yang mencoba menginstallnya juga Namun terinstall dengan sempurna akan tetapi tidak bisa dipungsikan ya Jadi tetap saja lolos limit teman-teman Nah sama yang saya katakan tadi Bahwa rare STB itu yang mengerti karakternya yang tahu karakternya itu Hanyalah saya Jadi disini saya sudah install juga ya Mulimiter Ini berfungsi dengan baik teman-teman ya Seperti itu Kemudian sudah menjadi DHCP server juga ya Dari adguarnya teman-teman Jadi disini ada adguar start Bisa dibuka seperti ini ya Kita buktikan dulu teman-teman Ini loginnya sama dengan login Lucu juga ya Root passwordnya Indonesia Nah baik kita lihat disini teman-teman Di pengaturan DHCP Nah ini Rere DFC ini adalah PC saya ya Ini sudah mendapat IP DHCP teman-teman Bisa juga dicek dipastikan di kliennya Apakah masih ARP untuk Rere DFC Bukannya disini sudah DHCP Jadi sudah berfungsi teman-teman Kemudian disini kita pastikan lagi di interface BRLAN DHCP server Nah disini sudah tercentang ya Untuk bypass DHCP OpenWRT nya Nah jadi DHCP nya disini sudah berfungsi dengan Sempurna teman-teman Nah disini sudah running ya Di service Adguar home service Nah baik Untuk Apa namanya Menghindari Hock-hock ya Saya sekalian buktikan Untuk Moly meter nya Teman-teman Nah saya coba ya Tadi IP saya 100 ya Kalau tidak salah ya Hekor 100 Oke saya pastikan dulu teman-teman Saya pastikan dulu Biar tidak Jadi Hock lagi ya Status Detail Nah ini 100 Ya teman-teman 1.100 Nah baik Saya akan coba Apa namanya Saya akan coba untuk Speed test dulu ya Sebelum saya menggunakan Moly meter teman-teman Oke saya Cek dulu disini Oke start Kita tunggu ya Gini untuk menghindari Tuduhan-tuduhan Rekayasa teman-teman Karena di Komentar Facebook ya Kadang sih Kadang ada yang nyinyir Komentarnya ya Negatif-negatif lah Oke bisa kita lihat disini ya Nyampe ke 16 MBPS teman-teman Kemudian Uploadnya Kita bisa lihat juga Seperti ini ya Nah baik Saya akan limit ke 1 MBPS ya Atau 100 KBPS teman-teman Atau saya limit Ke 200 Ya 200 KBPS ya Nah baik Disini saya masukkan dulu IP saya 1.100 ya Berarti seperti ini Kemudian disini Saya limit Misalkan 200 Saja ya teman-teman Nah disini juga 200 Uploadnya Kemudian Klik Add Oke sudah ya Saya tidak setting apa-apa Teman-teman Saya langsung saja Open new tab Kemudian Test lagi Teman-teman Oke kita tunggu Masih server yang sama Dan Akun yang sama ya Oke langsung Langsung Saya test ya Serpernya sama Akunnya juga sama ya Teman-teman Oke kita tunggu Sampai Test Nah bisa kita lihat Langsung Terlimit Seperti itu Teman-teman Meskipun Memang awalnya Melonjak ya Nah tapi Seterusnya akan Seperti ini Oke kita tunggu Uploadnya Apakah juga terlimit Dan setelah ini Saya akan buktikan lagi ya Setelah saya lepas limit Teman-teman Nah bisa dilihat disini Sama ya Melonjak dulu Kemudian Turun rata Dan Kita lihat Di garis Sama ya teman-teman Karena disini Memang Saya samakan 200 200 Oke kita tunggu Nah seperti itu teman-teman Kemudian Saya tidak exit dulu ya Ini Saya langsung Hapus Oke berarti Limitnya sudah Unlimit lagi teman-teman ya Langsung saja Saya speed test Dengan Akun yang sama Dan server yang sama Oke Kita Cek lagi Jadi ini Sistemnya Instant ya teman-teman Begitu di Hapus Langsung Unlimit Dipasang Langsung Limit lagi Jadi Tidak ada Untuk Tombol Apply Dan sebagainya Teman-teman Tidak harus Ribut Tidak harus Restart Jadi Spontan ya Langsung Berubah Oke Kita tunggu Uploadnya Nah Itu Sudah Bisa ya Teman-teman Aman Jadi Mulai dari Awal disini Tanpa Limit Kemudian Disini Dilimit Dan disini Tanpa Limit lagi Seperti itu Teman-teman Nah Baik Tidak ada Yang ini ya Semua aman ya Teman-teman Kemudian Mulimiter Sudah ya Nah disini Adguar Home Eh sorry Bukan 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 Adguar Home Maksudnya Adblock Adblock Sudah saya Hapus Teman-teman Ya Biar Tidak Mengganggu Kinerja Dari Adguarnya Seperti itu Jadi Adblock Sudah Terhapus Kemudian Digantikan Dengan Adguar Home Yang Sekaligus Berfungsi Sebagai DHCP Teman-teman Jadi Aman Untuk Melihat Statusnya Bisa Langsung Di Status Adguar Start Nah Seperti ini Sudah ada yang Keblokir Karena kita Sudah buka Browser Tadi Speedtest Teman-teman Nah Kemudian Untuk Bagian penyaringan Silahkan Teman-teman Tambahkan Daftar Blokir Di sini Saya hanya Menyertakan Dua Daftar Blokir Teman-teman Namun Ini Sudah Sangat Lumayan Ada pun Jika Teman-teman Menemukan Website Yang Mempunyai Anti Anti Adblock Atau Adblock Killer Atau Adblock Killer Itu bisa mengikuti Tutorial Sebelumnya Teman-teman Sudah ada Tutorial Video Untuk Membypass Website Yang Menggunakan Adblock Killer Oke Saya rasa cukup Sampai di sini Penjelasannya Teman-teman Mudah-mudahan Bermanfaat Ini Untuk S905X Untuk S912 Nanti Menyusul Sementara Saya fokus Di STBHG Dan STBB Dulu Berhubung Karena Adguar Home DHCP Ini Masih Dalam Tahap Uji Coba Namun Saya lihat Komentar Teman-teman Banyak Yang Suka Lebih Banyak Komentar Positif Respon Positif Ketimbang Yang Negatif Baik Terima kasih Banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum